Habib Nurmagomedov, menyebut bahwa McGregor bisa mati, saat keduanya bertanding di UFC 229, pada 3 tahun silam. Menurutnya, petarung asal Irlandia itu selamat karena laga dihentikan oleh Wasid. Kepada RT Sport, Habib menyebut, kuncian leher yang dilakukannya kepada McGregor kala itu, bisa berakibat fatal. Ex-petarung asal Rusia itu pun menganggap Wasid Herbdin, sebagai penyelamat nyawa McGregor. Anda bisa lihat yang terjadi. Jika tidak ada Herbdin Anda akan mengetahuinya. Seseorang bisa mati dengan cengkeraman seperti itu, ungkap Habib. Jika Anda mau, saya bisa mencekik Anda di belakang layar dan kita akan melihat apa yang bakal terjadi, sambungnya. Habib sendiri memang dikenal sebagai petarung yang suka mengalahkan lawannya dengan cara kuncian. Dari 29 kemenangan di MMA, 11 kali diataranya menang dengan cara submission. Ketika seseorang yang mencekik Anda telah melakukan hal tersebut selama 30 tahun, ini yang dinamakan senjata dingin, tutur Habib. Jika tidak ada Wasid, apa yang akan terjadi? Herbdin melepaskan tangan saya, dia melepaskan cengkeraman saya. Kami paham apa yang bisa terjadi, tambah pria yang kini aktif menjadi pelatih Islam Maha Jat tersebut. Pertarungan Habib dan McGregor sudah lama selesai. Bahkan, ex-petarung yang dijuluki The Eagles itu telah pensiun. Akan tetapi, perseteruan di antara dua mantan juara UFC tersebut, seolah tak ada habisnya. Di mana baru-baru ini, McGregor mencuitkan kalimat kontroversi, yang mengaitkan kematian Abdul Manap Nurmagomedov, ayah Habib, dengan COVID-19. Selain itu, ia juga mengejek rekan Jim Habib, Daniel Kormiel. Namun pada sesi lain, Habib pun juga mengungkapkan, bahwa dia tidak senang pada Islam Maha Jat. Menurut Habib, Maha Jat sekarang justru membawa pengaruh buruk buat jagoan-jagoan Dagestan yang dilatihnya. Pasalnya, Islam Maha Jat tidak menggembleng dirinya sesuai standar Habib dulu waktu masih menjadi petarung. Habib menganggap Maha Jat terlalu banyak beristirahat, dan melakukan aktivitas olahraga lain, yang justru bisa berbahaya bagi karirnya di MMA. Islam membuat tim kami menjadi manja. Dia membawa pengaruh negatif buat seluruh anggota tim yang lain. Semua petarung muda kami, meniru dia. Dan Islam memberikan contoh yang sangat buruk. Dia terlalu lama beristirahat, naik motor. Apa-apaan itu, ungkap Habib Nurmagomedov. Maha Jat sendiri, memang diketahui punya hobi motocross. Namun di mata Habib, kegiatan itu buang-buang waktu, dan malah berisiko membuat Maha Jat mengalami cedera, yang bisa mengganggu karirnya di MMA. Bagaimana istirahat yang bisa dijalani seorang atlet profesional? Saya bilang ke mereka, istirahat seperti apa? Dulu setelah saya bertarung, saya hanya beristirahat maksimal 3-4 hari. Setelah itu saya berlatih keras lagi. Lihat sekarang Usman Nurmagomedov. Dia tidak menjalani latihan keras dalam sebulan, sebelum dan sesudah pertarungan. Dia mengiru Islam, semua mengiru Islam. Saya bilang kepada Usman, kalau kamu mau menjadi juara setelah 3 kemenangan di Belator, jangan lakukan itu. Tutur Habib Nurmagomedov. Demi membuat timnya tidak menjadi manja, Habib mengungkapkan, akan menghentikan Islam sebagai orang yang dicontoh petarung lain. Habib bahkan mengibaratkan sang saudara seperguruan, sebagai ular yang harus dipotong kepalanya. Kami mencoba menghentikan sikap manja ini. Kami mencoba menghentikan Islam. Seperti kata pepatah, mematikan ular harus dengan memotong kepalanya. Kami ingin menghentikan semua ini dimulai dari Islam. Saya tidak anti terhadap istirahat. Tetapi, harus ada ukuran yang tepat, kalau mereka mau menjadi juara. Ungkap Habib Nurmagomedov.